Aku dan temanku dihukum gantung di Singapura karena melakukan pengeboman di pusat kota. Perkenalkan nama ku Harun Tohir dan ini kisahku. Aku warga asal Bawain Gresik yang lahir pada tanggal 4 April tahun 1947. Semasa sekolah aku memang dikenal sering membuat ulah, suka tawuran, tidak mau bayar saat naik bis, dan bahkan sewaktu kecil aku pernah mencuri padi untuk dibagikan pada warga desaku yang kurang mampu hingga membuatku ditangkap dan diikat oleh petani di desaku. Namun, ketika besar aku menjadi kopral dua anggota Korps Komando Operasi bahkan dinobatkan menjadi pahlawan nasional Indonesia dan namaku dan temanku diabadikan sebagai nama kapal perang TNI Angkatan Laut yaitu Kri Usman Harun 359. Awal semua ini bisa terjadi adalah ketika aku bersama temanku Sersan Dua Usman Janatin menyusup ke Singapura, masuk ke gedung The Hong Kong and Shanghai Bank atau yang dikenal dengan nama McDonald House yang ada di pusat kota Singapura dan memasang 9 hingga 11 kilogram bahan peledak nitrogliserin. Lalu tepat pada jam 3 sore tanggal 10 Maret tahun 1965, aku dan Usman meledakkan gedung tersebut, hingga menimbulkan sekitar 33 korban luka dan 3 korban meninggal dunia. Aksi sabotase pengeboman ini aku lakukan atas nama negara karena pada saat itu Presiden Soekarno menentang penggabungan Federasi Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sarawak dan Sabah ke dalam satu Malaysia. Akibat aksi ini aku dan Usman ditangkap lalu pada tanggal 20 Oktober tahun 1965 difonis bersalah dan mendapat hukuman gantung. Meski Pak Soeharto sudah mengirim let call Ramli untuk menyelesaikan permasalahan ini, tapi tetap saja pihak Singapura tidak mau mengubah hukumanku dan Usman. Akhirnya aku dan Usman pada tanggal 17 Oktober tahun 1968 dieksekusi hukuman gantung di penjara Canggi. Aku dan Usman kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia meski di negara Singapura, aku dan Usman dianggap teroris.